Intro Pelaksanaan pasar murah jelang ramadhan yang mulai diselenggarakan di kota Jambi, pelaksanaannya diserbu masyarakat. Tawaran subsidi harga di tengah melonjaknya harga komunitas bahan pangan jelang ramadhan menjadi alasan utama berduyun-duyunnya masyarakat. Hal tersebut seperti terjadi pada pelaksanaan bazar ramadhan tahun 2024 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Bahan-bahan pokok yang dijual dalam bazar tersebut ludes kurang dari 30 menit. Kepala Bidang Sarana dan Perasarana Disperindak Provinsi Jambi Apeliana yang merupakan penanggung jawab stan pasar murah pemerintah Provinsi Jambi mengatakan sejak pagi masyarakat sudah mengantri untuk melakukan pembelian. Dalam penjualan paket sembako yang berisikan 5 kg beras, gula pasir 1 kg, serta minyak goreng 1 liter, masyarakat mendapatkan subsidi Rp50.000 dari harga normal Rp114.000. Dengan harga jual Rp65.000, Disperindak total menyiapkan 300 paket sembako yang dibagi 100 paket per hari untuk 3 hari pelaksanaan dari tanggal 5 hingga 7 Maret. Dari Jambi Arta melaporkan untuk Jambi, Tualapan TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton